Intro Suhu sekitar Anda akan sering mendengar tentang suhu yang optimal untuk pupuk cair dan berapa yang optimal untuk mikroorganisme. Kedengarannya cukup sederhana, sehingga Anda pulang dan mencoba untuk mendapatkan suhu yang tepat, tetapi prosesnya ternyata tidak mudah sama sekali. Pertama, Anda mencoba pemanas selubung untuk menghangatkan cairan, tetapi kemudian Anda diberitahui bahwa pemanas selubung tidak dapat memanaskan secara merata sehingga Anda membutuhkan agitator. Anda juga diberitahui bahwa Anda memerlukan wadah penyekat panas untuk menjaga suhu tetap stabil. Anda juga diberitahu bahwa menyediakan udara dan cahaya adalah baik. Pada akhirnya, Anda membeli mesin yang membantu Anda memenuhi kondisi ini. Mesin-mesin ini beberapa ratus dolar di masa lalu, tetapi sekarang berkisaran dari seribu hingga beberapa ratus ribu dolar. Semua wadah karet yang Anda miliki di rumah menjadi tidak berguna karena tidak dapat menjaga suhu tetap merata. Petani didorong ke situasi di mana mereka harus membeli produk baru. Mereka harus membeli perangkat untuk menjaga suhu, menyediakan udara, menyediakan cahaya, mempercepat dekomposisi, dan lain-lain. Pabrikan mesin, agen dan ahlinya semuanya dengan tegas mengklaim bahwa Anda harus memenuhi kondisi tertentu termasuk suhu, aerasi, cahaya, pH, dan kecepatan fermentasi. Semua pengetahuan yang melingkupi petani secara tidak langsung memaksa mereka untuk membeli mesin. Agen cukup berani untuk memenangkan subsidi pemerintah, membuatnya nyaman bagi petani. Petani hanya perlu membayar 30%, maka pemerintah akan menyediakan sisanya. Petani kaya membeli mesin, petani yang kurang mampu membeli produk akhir. Pemerintah akhirnya menghabiskan jutaan dolar untuk menghidupkan kembali pertanian. Tetapi uang tidak pernah turun ke kantong para petani. Tetapi apakah menjaga suhu yang merata benar-benar penting dalam membuat input pertanian? Bagaimana kami melakukan di masa lalu ketika kami tidak memiliki listrik dan pemanas? Bagaimana kita memproduksi pupuk cair dan menumbuhkan mikroorganisme saat itu? Bagaimana dengan alam? Apa yang dia lakukan sebelum manusia? Bagaimana alam menumbuhkan mikroorganisme dan menghasilkan nutrisi tanaman tanpa pemanas? Sekarang Anda mungkin mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama bertahun-tahun, nenek moyang kita dan ibu Pertiwi sendiri bertani tanpa pemanas buatan. Akankah bencana terjadi jika Anda mulai mengapekkan kondisi suhu? Bagaimana jika Anda melepaskan semua pemanas buatan untuk menyerahkan semuanya pada alam? Apakah ada rahasia lain untuk suhu? Atau apakah pupuk cair dan kultur mikroorganisme Anda baik-baik saja? Mari kita alihkan pandangan kita. Kami telah berpikir bahwa pemanasan buatan membantu mempercepat proses, meningkatkan kualitas dan membuat segalanya nyaman bagi kami. Tetapi apakah pemanasan buatan benar-benar membantu dalam menyediakan nutrisi untuk tanaman dan meningkatkan kesehatan mereka? Tempatkan diri Anda pada posisi tanaman sejenak. Jika Anda adalah tanaman dan Anda ingin beberapa mikroorganisme memasuki lingkungan Anda, jenis mikroorganisme apa yang Anda inginkan? Tanaman ditanam pada suhu luar yang selalu berubah atau pada suhu tetap, seperti produk pabrik. Katakanlah Anda membutuhkan nutrisi. Apakah Anda lebih suka nutrisi yang terkandung dalam input yang dibuat pada suhu kamar? Atau pada suhu yang dihangatkan secara artifisial? Mikroorganisme sangat sensitif terhadap suhu. Beberapa orang mengatakan 30 derajat Celcius adalah suhu optimum untuk membiakkan mikroorganisme. Apakah itu benar begitu? Apakah menurut Anda jika 30 derajat Celcius dipertahankan, maka pupuk cair itu akan mengandung berbagai macam mikroorganisme yang berbeda? Tidak, hanya mikroorganisme yang suka di suhu 32 derajat Celcius akan berkembang. Buku tentang mikroorganisme tanah menyebutkan, Pisropilis menyukai suhu sekitar 10 derajat Celcius dan Psikotrophil lebih suka 22 derajat Celcius. Hanya mesofil yang menyukai sekitar 30 derajat Celcius. Hermopilis berkembang pada 65 derajat Celcius. Dan hipertromofil menyukai 95 derajat Celcius. Kalau dipikir-pikir, sesuatu jelas terlihat serba salah. Periode ketika tanaman pada berada 32 derajat hanya untuk sementara waktu selama musim panas. Dan itu juga di siang hari. Terlepas dari lingkungan luar, apakah ini musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin, Anda membiarkan mikroorganisme pada 32 derajat? Apakah produk ini benar-benar bermanfaat bagi tanaman? Atau telah secara efektif mengecualikan banyak mikroorganisme yang lebih menyukai rentang suhu di luar 32 derajat Celcius? Sekarang Anda harus menjadi skeptis tentang teori mikrobiologi yang selama ini Anda yakini. Pada suhu berapa Anda harus membiarkan mikroorganisme? Berapa suhu terbaik untuk menumbuhkan mikroorganisme? Sehingga Anda dapat menghasilkan input yang berguna untuk tanaman Anda. Anda mencari melalui segala macam buku tentang mikrobiologi. Bertanya kepada para ahli, tetap tidak ada jawaban yang jelas. Tindakan terbaik Anda sekali lagi adalah bertanya pada alam. Lakukan seperti yang dilakukan alam. Kultur mikroorganisme Anda dalam kondisi yang sama dengan kondisi tanaman Anda. Anda tidak memerlukan sensor suhu untuk ini. Menjaga suhu agar tetap konstan saat membiarkan mikroba sebenarnya merupakan metode yang tidak ilmiah dan salah. Menjaga mereka pada suhu kamar adalah cara termudah dan paling efektif. Sekali lagi, itu adalah akal sehat. Anda ingin membudidayakan mikroba yang dapat menguntungkan tanaman Anda? Maka kamu harus mengolahnya di lingkungan yang sama dengan tanaman. Kami dibutakan oleh teknologi sehingga kami memilih untuk berjalan zigzag. Kami mencoba berjalan lurus, tetapi ada begitu banyak ilmu semu di luar sana yang membingungkan kami. Tidak ada yang berbicara untuk para petani. Pertanian organik sejati adalah tentang kembali ke alam dan mencari jawaban dari alam. Mari kita bangun sistem pertanian baru berdasarkan sistem alam. Ada kebenaran yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Ada kebenaran tentang mikroorganisme. Kebenaran tentang bubuk cair. Dan kebenaran tentang pertanian. Seringkali kita saat ini, apa yang disebut pengetahuan dan tidak ada yang lain yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Penglihatan kita menghalangi kita untuk melihat. Kapan Anda membuat bubuk cair atau kultur mikroorganisme? Selalu ingat untuk melihat proses dari perspektif nutrisi. Kita belajar bahwa sikrotof itu buruk, termofil itu baik, anaerob itu buruk, aerobik itu baik, dan lain-lain. Kesimpulan? Jadi Anda harus membeli mesin untuk mengontrol kondisi. Ini adalah sampah yang lengkap dan yang mahal juga. Tanaman yang menyukai suhu rendah dapat memperoleh bantuan dari mikroorganisme yang menyukai suhu rendah. Jika tanaman menyukai iklim panas, berikan mereka mikroorganisme yang dibudidayakan dalam kondisi panas. Prinsip-prinsip ini adalah membuat segalanya begitu mudah. Tumbuhkan saja mikroorganisme Anda di tempat tanaman Anda tumbuh. Siapkan bubuk cair Anda sehingga mereka berdiri di tempat yang sama dengan tanaman. Buat larutan mikroorganisme dan bubuk cair Anda pada suhu kamar. Jangan repot-repot pemanasan. Untuk tanaman lapangan, buatlah di luar ruangan. Untuk tanaman yang dilindungi, membuatnya di rumah kaca. Bebaskan diri Anda dari batasan suhu. Drem karet, lama Anda. Tempat sampah dan segala macam wadah akan berubah menjadi alat yang berharga untuk membuat input Anda. Sangat menarik untuk dicatat bahwa ketika Anda membiarkan mikroorganisme pada suhu rendah, maka kelembung yang muncul di permukaan cairan akan jauh lebih kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ini terjadi karena sikrotrofil jauh lebih kecil daripada termofil. Sama seperti perbedaan ukurannya yang ada di dunia hewan. Seperti gajah dan semut, begitu juga di dunia mikroorganisme. Sekarang kami memiliki jawaban untuk masalah suhu untuk pupuk cair juga. Buat mereka di lingkungan yang sama dengan tanaman. Kami membuat pupuk cair untuk memberikan nutrisi pada tanaman kami, dan nutrisi ini diproduksi oleh mikroorganisme. Jika Anda membuat pupuk cair di lingkungan yang sama dengan tanaman, maka mikroorganisme yang paling aktif di lingkungan itu akan berkembang biar. Kemudian Anda memiliki pupuk yang disesuaikan dengan tanaman. Ingatlah bahwa mikroorganisme lah yang menghasilkan nutrisi untuk tanaman. Mereka adalah kokinya. Jika Anda mengganti koki, rasa, kualitas, dan nutrisi hidangan Anda akan berubah. Makan makanan baru yang aneh dan Anda bahkan mungkin sakit. Akibatnya, jangan buru-buru mencoba untuk mengubah koki untuk tanaman Anda. Koki kami sangat sensitif terhadap suhu. Perubahan suhu akan menyebabkan perubahan pada mikroorganisme. Perubahan mikroorganisme akan menyebabkan perubahan nutrisi. Pembuatan larutan mikroorganisme dan pupuk cair harus dilakukan pada suhu lingkungan yang sama dengan tanaman. Akal sehat memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan ilmu pengetahuan tingkat lanjut. Mesin pupuk cair adalah bagian dari logam yang tidak berguna. Semua itu menyebabkan beban keuangan dan sakit kepala. Selanjutnya, saya tidak menemukan alasan untuk memiliki dua mesin terpisah untuk kultur mikroorganisme dan untuk pupuk cair. Orang menggunakan mesin karena dianggap bisa membuat pupuk cair. Ada trik di sini yang harus Anda waspadai. Apakah mesin benar-benar memecah bahan secepat itu? Apakah Anda benar-benar membuat pupuk cair yang lengkap? Sayangnya, jawabannya tidak. Apa artinya mengatakan bahwa pupuk cair selesai? Artinya, bahan-bahan yang dimasukkan misalnya rumput liar, buah-buahan, daun-daunan, dan lain-lain, telah berubah menjadi cair dan menghilang. Kecuali beberapa zat seperti lignin yang tidak mudah diurekan oleh mikroorganisme. Setidaknya 70% dari apa yang dimasukkan seharusnya tidak lagi terlihat. Namun, lihatlah produk akhir dari mesin pupuk cair ini. Anda membuka satu setelah periode tertentu, dan Anda memiliki cairan berwarna coklat yang indah, ini dengan aroma manis. Anda berkata pada diri sendiri, ini bau yang hebat, itu pasti pupuk yang luar biasa. Apakah itu? Cara terbaik untuk menilai apakah pupuk cair itu berhasil atau tidak adalah dengan lihat apa yang terjadi pada bahan utama. Apakah volumenya berkurang? Hanya ketika ukurannya berkurang, itu berarti telah rusak. Perhatikan baik-baik. Bahan akan membengkak dalam air, dan hanya menjadi lebih besar. Sebagian besar bahan yang dimasukkan ke dalam mesin ini tidak dipecah sepenuhnya. Pada cairan manis berwarna coklat ini, hanya molase yang dicampur air dengan sedikit bahan utama, hasilnya hanyalah lelucon besar. Anda membeli bahan senilai 400-500 dolar. Molase, cukak kayu, larutan mikroorganisme, semua menghabiskan biaya setidaknya 700 dolar. Adalah metode pertani tidak membuat pertani kaya, itu hanya membuat mereka semakin miskin. Namun entah kenapa, pemerintah terus memberikan subsidi kepada peternakan untuk membeli mesin tersebut. Produsen mesin telah mendapatkan pengaruh dan sekarang mereka memastikan bahwa pembelian mesin mereka menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Sementara itu, cara pertani yang ramai petani, murah, mudah, efektif, sama sekali diabaikan. Sayangnya di seluruh negeri, pertanian telah membeli dan memasang mesin mikroorganisme, kontrak produktif, dan mesin pupuk cair ini. Namun banyak yang sangat bangga dengan pencapaian luar biasa dalam pertanian organik. Di mana tagian listrik saja akan menelan biaya beberapa ribu dolar sebulan dan tidak dapat dipertahankan tanpa subsidi pemerintah.